selamat menikmati hari ini kita bahas mengenai pineal gland mungkin sering dengar ya istilah pineal gland di dalam dunia ilmu pengetahuan sering disebut sebagai pineal gland padahal bangsa kita punya yaitu sering disebut sebagai manikmaya atau sering disebut sebagai batara guru tapi seperti biasa bangsa Indonesia itu lebih menyukai istilah asing daripada istilah dari bangsa kita sendiri istilah batara guru atau sanghyang manikmaya itu diceritakan ada tiga jadi mereka adalah anak dari sanghyang tunggal anak yang pertama disebut sanghyang tejamaya bentuknya cangkang telur lalu anak yang kedua bernama sanghyang ismaya atau sering disebut sebagai semar itu berupa kuning telur sedangkan putih telurnya disebut sanghyang manikmaya atau juga sering disebut batara guru atau lalu lainnya sering disebut sebagai sanghyang trinetra atau mata ketiga ada di mana mereka itu nah inilah sanghyang tejamaya jadi apa yang terlihat ini sebetulnya maya bukan yang sebenarnya ini hanya penanda wajah saya ini atau wajah kita semua ini hanya penanda dari kehadiran kemarin saya sudah bahas mengenai ruh ya kehadiran ruh yang melingih pada diri kita nah ditandai dengan wajah kita itulah sanghyang tejamaya lalu sanghyang ismaya atau semar mereka dia adalah pengasuh dari putra-putranya batara guru anak-anaknya batara guru anak-anaknya sanghyang manikmaya atau sanghyang trinetra apa yang dimaksud dengan semar sebagai pengasuh itu yaitu otak kiri dan otak kanan nah merekalah yang mengatur seluruh gerak tubuh kita itulah beliau makanya digambarkan secara dominan hitam dan putih semar itu sedangkan batara guru digambarkan memiliki tangan empat ya dengan posisi menyilang begini lalu kedua tangannya tangan yang lainnya memegang panah anak panah dan tricula nah di dalam dunia pendidikan seolah-olah istilah pinial glen ini menjadi sangat luar biasa memang pinial glen itu pusat kecerdasan manusia pinial glen itu pusat kecerdasan manusia itu sebabnya dia layak disebut sebagai batara guru atau bahkan Rene Dekar atau ditulisnya Rene Dekartes gitu seorang filsuf dari Nani mengatakan sebagai singgah sana Tuhan eh ini maaf saya merokok ya untuk yang masih saum dilanjutkan saja saumnya jangan ikut-ikutan saya karena saya setiap hari saum setiap hari saya berpuasa tapi kalau yang mau ikut buka bersama boleh kok nah kita lanjutkan pinial glen atau sering juga sebagai apa namanya pusat kecerdasan manusia ukurannya itu kecil sebesar kacang sebesar kacang kecil sekali tepat berada di tengah-tengah jadi kalau ditarik garis di antara telinga ya ini telinga kita dan titik tengah ini nah kalau di persilangan nah disitu lah titik dari pinial pinial ini kenapa disebut sebagai pusat kecerdasan manusia karena dia yang mengatur seluruh tubuh manusia bayangkan dalam satu detik tubuh manusia itu harus dikelola oleh pinial sebanyak 6 miliar 6 miliar tubuh manusia itu dikendalikan oleh dia contoh ini alis kita tidak tambah panjang kita tidak kalau duduk tidak jatuh kita bisa bicara kita bernafas kita mendengar kita berjalan kita menggerakan tangan kita berkedip mulut kita berucap dan lain sebagainya betapa hebatnya sang batara guru ini tapi kebayang ya kalau di dalam dunia kedokteran mengatakan wah ini batara gurunya ini kacau ini yang trinetranya ini rada gak benar kan rasanya aneh ya jadi mereka mengatakannya sebagai pinial saja nah pinial seringkali diartikan sebagai mata ketiga seolah-olah punya kemampuan yang hebat sekali tapi ini salah kaprah so banyak yang menganggap apabila mata ketiga atau pinial glen ini diaktifkan maka dia mampu melihat hal-hal yang gaib percaya tidak bahwa semua manusia pinialnya itu sudah aktif kalau tidak aktif mau mati udah modar dari awal dijamin jadi semua manusia pinialnya itu aktif hanya kadarnya berbeda lalu apa sih yang sebetulnya diproduksi oleh pinial pinial itu memproduksi melatonin dia punya kecepatan melatonin ini punya kecepatan untuk meregenerasi sel dan dia hanya aktif di tempat yang gelap total gelap total tidak ada cahaya sama sekali dia memproduksi melatonin 0,15 miligram 0,15 miligram melatonin itu diproduksi oleh pinial untuk apa untuk regenerasi sel di tubuh kita jadi kalau saudara-saudara tidur di malam hari jangan dinyalakan lampunya apalagi terang beneran matikan gelap total sehingga sehingga sekitar jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 dia akan memproduksi melatonin nah hasilnya ketika kita bangun tidur badan kita akan segar kenapa karena bagian-bagian yang rusak diperbaiki begitu nah kita kembali ke persoalan pemahaman masyarakat yang salah kaprah bahwa jika pinial atau mata ketiga ini diaktifkan seolah-olah mampu melihat hal-hal yang gaib hal-hal yang gaib itu apa ya begini apa penting kalau pinialnya aktif atau mata ketiganya aktif atau trinetranya aktif itu lalu kita bisa melihat the demit penting tidak jadi ganteng engga jadi cakep engga tambah kaya engga engga jangan ya jangan mau dibohongi justru karena dia sebagai pusat kecerdasan dia mampu menganalisa dengan sangat tajam dia mampu melihat masa depan tentu saja dengan analisa yang tajam mana yang lebih penting melihat tuyul the demit kuntilanak siluman atau melihat masa depan memang masa depan tidak gaib jauh lebih gaib jauh lebih tidak terlihat ketimbang the demit ataupun kuntilanak nanti ada lagi ibu-ibu pernah ada beberapa bukan satu beberapa orang ibu mengatakan abah ini tolong anak saya ini finalnya aktif sekali sehingga dia dikategorikan sebagai anak yang indigo anak yang indigo itu yang seperti apa yang bisa lihat hantu yang bisa lihat setan ngaco anak indigo itu anak yang pintar anak yang cerdas ciri-cirinya apa kalau diajak bicara dia mau bertatapan mata begini itu benar indigo lalu dia mampu ketika kita bicara baru bicara misalnya kita mau bicara 10 baru bicara 5 dia sudah bisa menebak akhir dari pembicaraan kita yang ke 10 itu apa itu namanya indigo kalau indigo lihat yang disebut indigo itu lihat hantu lihat dedemit lihat mayat apa namanya pocong ancul-anculan itu bukan indigo itu anak stress anak yang dibentuk entah oleh siapa entah oleh orang tuanya karena sering ditakut-takutin atau oleh pembantunya sehingga terbentuk tercipta di dalam kepalanya dia terekam benda-benda yang gak penting yang disebut anak indigo itu adalah anak yang sangat luar biasa dia punya kemampuan yang luar biasa contoh saya punya apa namanya sahabat anaknya beneran indigo sayangnya ya namanya juga anak kecil ya pada saat ujian lalu dia diam sebentar dia begitu lalu dia menebak soal yang ditulis oleh gurunya ya lulus nilainya bagus tapi itu salah kan seperti itu ya nah itu yang indigo kemampuan menembus bukan kemampuan melihat hantu itu anak dijamin itu anak stress kalau gak stress anak yang depresi jangan mudah percaya dengan istilah ini anak saya indigo 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 dari hongkong itu indigo buatan cina itu nah ini juga indigo ini juga diakibatkan oleh apa kinerja pinial yang luar biasa melampaui atau melebihi orang umum leluhur leluhur kita leluhur kita kemampuan yang luar biasa dalam hal ini kalau kita kita tidur di ruang gelap total nanti malam aja coba ya kita bangun merasa segar kita bangun merasa apa namanya tubuh itu enak gak sakit-sakit badan itu tandanya kualitas melatoninnya bagus padahal yang diproduksi hanya 0,15 miligram 0,15 leluhur kita sekarang kita coba lihat kenapa leluhur kita ada istilah menyepi masuk ke dalam sebuah buha yang gelap total lalu yang dimakannya juga hal-hal tertentu dalam hari ketujuh pupil mata akan terbuka lebar sekali dalam keadaan gelap total mulailah dia bisa melihat dalam abu-abu tentunya ya dia mulai bisa melihat dan melatonin diproduksi semakin banyak semakin banyak semakin banyak pada hari ke-12 di dalam sebuah buha di dalam ruang gelap total itu Sang Hyang Trinetra mulai aktif kenapa? karena dia mampu dalam kesendirian dengan energi yang ada di sekitar dia apalagi di dalam sebuah buha yang notabene lembab itu kebayang itu kebayang unsur air yang ada di dalam sana menyerap di tubuh dia menyerap ke tubuh menjadi sebuah daya yang tinggi lalu memicu kenapa? karena kebiasa pada saat orang berada di dalam ruang gelap total 10 panca indranya itu aktif dipaksa untuk aktif pada hari ke-12 seluruh panca indranya dipaksa untuk aktif bedanya sama kita bukan bedanya tololnya kita pada saat mati lampu sejelas mati lampu gelap bulita yang diandalkan tetap saja mata melotot gitu nyari terus tangan meraba-raba itu kan bodoh seharusnya sudah tahu gelap total tutup saja matanya tuh dibuka juga gak kelihatan mulailah mengaktifkan sembilan penginderaan yang lain telinga mulai dibikin peka lalu bulu kuku kulit dan lain sebagainya mulai aktif tetapi kesalahan kita adalah selama ini kita menumpulkan lima dari penginderaan kita ditumpulkan dengan sengaja buktinya buktinya apa ketika masuk hari senja semua lampu dinyalakan lalu bagaimana ini mau aktif bagaimana tubuh kita yang lima indera kita ini bisa aktif orang barat mengatakan indera ke enam itu sebagai six sense jadi ada panca indera ada lima indera nah indera yang ke enam ini six sense bangsa kita tidak itu indera ke sebelas jauh orang barat itu gak tahu apa-apa kok hanya orang kita habis-habisan dibohongi habis-habisan dibohongi dibodohin mau aja nah pada hari ke-22 di dalam sebuah buha buang gelap total mulailah produksi melatonin yang dipicu oleh pineal itu jumlahnya meningkat sangat tajam pada hari ke-22 itu sangat tajam akhirnya apa karena dia akan memicu regenerasi selnya sangat cepat contoh begini jadi ini contoh ya kalau ini ntar dulu ini biar kelihatan nih kalau tangan kita kita pukul begitu tau gak kecepatannya berapa 5.000 km per detik diterima oleh sistem sinaps diterima oleh saraf itulah yang sebut neurotransmitter langsung terasa dalam keadaan normal nah pada saat kita memproduksi semakin semakin banyak dengan mengaktifkan 10 penginderaan kita maka pineal dan bekerja keras dia akan memproduksi melatonin sangat banyak jadi sistem regenerasi selnya juga menjadi sangat luar biasa maka tidak heran apabila tangan terkerat sert gitu dalam hitungan detik dia nyambung lagi kenapa kebayang dia sudah kalau tadi kita tidur itu hanya 0,15 miligram melatonin sedangkan pada saat orang ada di dalam ruang gelap total melakukan mati genil entah apalah namanya gelap total dengan makanan tertentu dengan syarat tertentu dengan perhitungan tertentu maka jumlah melatonin yang diproduksi lebih kurang 15 miligram 10 sampai 15 miligram jauh dong dari 0,15 miligram ke 10 sampai 15 miligram kecepatannya mencapai 150 ribu kilometer per detik kalau 0,15 kayak begini tadi itu per detiknya 5 ribu kilometer jadi 5 ribu kilometer per detik sedangkan ini 150 ribu kilometer per detik kebayang hebat ya kan nah itu leluhur kita yang menemukan jadi jangan aneh kalau ada orang yang masuk ke dalam sebuah buha gelap bulita lalu dia diam gitu dia sedang mengaktifkan batara guru dia sedang mengaktifkan 10 panca indera 10 penginderaan di tubuhnya apa saja sih jelas kalau panca indera sudah jelaskan ya nah saya tambahkan ke-6 kulit ya ke-7 telapak kaki ke-8 lidah ke-9 penis ke-10 tumbung anus jadi 10 penginderaan kita aktif dan itu terlatih selama 40 hari nah apabila ingin permanen aktif secara permanen maka melatonin yang diproduksi jumlahnya sekitar 25 miligram kecepatan regenerasi selnya atau kecepatan neurotransmitternya berapa 350 ribu kilometer per detik 10% kecepatan cahaya maka pada saat badan kita ditebas ditebas diputuskan tak putus lalu tangannya jatuh tempelkan dekatkan nanti dia akan nyambung dengan sini ter nyambung kenapa karena regenerasi sel ini sangat cepat beda dengan kita yang hanya 0,15 miligram hari ini kena sobek nunggu 2-3 hari baru sembuh itu regenerasi sel nah inilah kehebatan dari pineal gland dan itulah yang dengan sengaja dibunuh dibungkam dimatikan dicebolkan oleh mereka siapa mereka banyak banyak sekali karena ilmunya dari kita bangsa kita ini bangsa yang sangat luar biasa bayangkan pada saat kita melihat apa namanya ya apa namanya bukan maaf maaf saya ulangi kebayang tidak saudara-saudara kita yang ininya ceket ceket itu magol mengeras aktif tapi kualitasnya kualitasnya rendah nah itulah para bomber itu karena rendah sekali kenapa dia tidak mampu melihat masa depan masa depan yang nyata ya berdasarkan analisa berdasarkan kecerdasan nah semakin sempit semakin kecil semakin mengeras maka dia akan semakin bodoh dan pasti berpenyakit penyakit bisa diakibatkan oleh mental lalu berdampak kepada fisik atau sebaliknya penyakit yang diakibatkan oleh fisik maka kemudian dia akan menjadi penyakit mental bagaimana cara merawat pineal gland kita pertanyaannya itu kan atau tidak perlu dijawab ya begini saran saya pertama menggosok gigi dengan menggunakan garam garamnya garam yang kasar kalau di Jawa Barat sering disebut sebagai garam korosok garam kampung warnanya juga jelek nah gosok giginya pakai itu kenapa karena pasta gigi mengandung fluoride dan itu bahaya lalu apa lagi air air dalam kemasan dengan merek tertentu bohong kalau mereka tidak menggunakan fluoride dan masih banyak lagi itu sangat berbahaya dan itu akan mematikan ini kita mematikan bukan mematikan membekukan mengurangi daya kinerja pinel ini sudah mau buka puasa lagi buka saum lagi ya kayaknya dari tadi gak ada sponsor kesini sugan si amu ngasih kopi 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 bekas tuh lihat aduh udah mau habis lagi mau ngerokok juga sama eh salah ini lem ini maksudnya sekali-kali ngirim apa kek kesini yang lejat-lejat rokok apa gitu gak bercana ayo sekarang kita pakai untuk berdiskusi kita berdiskusi mari sama-sama berdiskusi masih banyak sebetulnya masih banyak tentang pineal glen itu masih banyak bahkan dalam kesejarahan pun saya nanti lain waktu kita bahas ya sejarah mengenai bagaimana kehebatan pineal glen sehingga harus dimatikan terutama pineal glen yang ada di bangsa Indonesia eh pineal glennya bangsa Indonesia itu harus dimatikan harus dipenjara satri openingnya harus tidak boleh diaktifkan bahaya kenapa karena bangsa Indonesia mampu melihat masa depan sangat cerita tentang kakek atau buyut-buyut kita zaman dulu ya misalnya begini eh jangan dulu pergi nanti saja tunggu sejam lagi dua jam lagi itu sudah sudah sebuah kemampuan pineal atau jangan jangan kamu jangan kesana kamu sebaiknya lewat sini itu sudah kemampuan pineal tapi mereka menyembunyikan jadi kalau kita tanya emang kenapa sih mbah atau eyang kenapa gak boleh kesana udahlah lurut lurut aja jalan kesana aja nanti tunggu sejam lagi itu kemampuan pineal itu kemampuan pineal luar biasa sekali mereka kita diskusi kita diskusi nyantai nyantai ya jangan terlalu stres orang belajar agama bukannya gembira bukannya bahagia malah stres orang belajar spiritual bukannya gembira bukannya bahagia bukannya seneng malah stres itu gurunya yang pada ngaco guru ngawur orang belajar agama itu supaya bahagia kenapa karena ketika bahagia pinealnya juga jadi nyaman pinealnya juga aktifnya apa pinealnya aktif secara 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 baik secara positif kita lihat apakah ada pertanyaan nah telat mantau ada yang penuh dengan cinta ada yang nah ini ada yang ada yang nanya nih selain gosok igi dengan garam ada lain lagi gak apa ada kalau orang zaman dulu menggunakan batu bata tapi jangan jangan malu kebayang gak nanti mbak meditan di depan rumah lagi make prekan batu nakolin batu terus ditanya mbak lagi ngapain ini buat gosok gigi kan tengsin mbak masa cantik-cantik gosok giginya pakai batu sudah lah pakai itu saja kenapa begini garam itu mengandung alkali ya dia kontranya asam dan dia dari laut lalu dibekukan mengkristal di air laut membeku mengkristal nah itu alkali kan tubuh manusia itu hanya ditentukan oleh dua kan oleh asid dan alkali atau asam dan basah coba lihat kulit telur kalau dikasih asam pasti jadi lembek pasti lembek nah disinilah para dukun-dukun dedemit ini dukun sialan ini main-main si telurnya dikasih asam jadi empuk mulailah dia masukkan jarum dimasukkan rambut dimasuk kalau yang masukin rambut itu hebat itu aduh tertib sekali gitu apa hasta karya makanya dimasukkan apa namanya yang buat sapu itu hijuk karena keras gampang setelah penuh baru ditutup pakai power glue jangan lupa pakai power glue ditutup kalau ingin dramatis lagi cari darah ayam lalu masukkan suntikan ke situ tutup lagi pakai power glue dah nah nanti tinggal ditempel tempel disini tarik kesini wah ditarik disini pura-pura kalau pengen kelihatan pasiennya dramatis pengen sakit sambil ditempel jadi begini caranya sambil ditempel si telurnya ya sambil dicubit cuit biar pura-puranya keras setelah itu baru dibuka nah suruh cari pisin atau eh pisin piring suruh buka jangan kita yang ngebuka suruh orangnya buka nanti dibuka wah isinya ini ada anu ada anu ada anu dan seterusnya dari situ barulah kita akan kelihatan menjadi orang yang sakti mandraguna kan gak mungkin dibayar 50 ribu ya pastinya kan kita dibayarnya jadi mahal 500 ribu sejuta 2 juta dan seterusnya nah ini harusnya nih yang ngebahas gini nih bang awa ini mana bang awa ini gak nongol harusnya bang awa ini nanti lain waktu bang awa ini saya ajak kesini suruh dia bongkar itu perkelenikan dukun-dukun lepus itu dukun bajingan itu yang bikin saya kesel apa bangsa kita dibohongi dan gobloknya lagi bangsa kita mau aja dibohongi mudah-mudahan dengan acara ini kita bongkarlah dunia perlukunan yang gak jelas itu jangan percaya lagi ya dengan soal mata ketiga itu adalah kemampuan melihat jin setan didemit dan bisa diaktifkan bohong sini kalau mau bawa kesini gratis saya aktifkan semua bener atau mau dimatikan pinialnya kalau mau dimatikan pinialnya siap-siap saja bawa ke rumah sakit jiwa bener ini saya tanggung jawab mana ada orang yang tidak aktif pinialnya gimana sih kalau orang tidak aktif pinial bagaimana dia bisa berkedip bagaimana dia bisa bicara bagaimana dia bisa berjalan cobalah ini jangan orang-orang yang so punya kemampuan indera ke kerupuk nipu aja kerjanya bukannya mengasih penjelasan mengasih keterangan memberikan kecerdasan memberikan wawasan kepada bangsa Indonesia agar keluar dari hal ini dari persoalan klinik ayo ayo kita diskusi santai karena kan kita mau buka yang peninget saya gak ngomongin orang lain kan kita tidak sedang membicarakan orang lain tidak membicarakan si A si B si C kecuali membicarakan bang Robi Irmawan boleh kalau itu dia adalah satu-satunya manusia anti-tiket pesawat makanya kalau udah naik pesawat terbang pasti dia di jorokin kalau kata bang Awai itu jadi kalau minum air tinja daur ulang malah merusak pinjal kalau saran saya Kang Bayu Narasinga Murti kalau air tinja itu itu gak ada apa-apanya sebaiknya sebaiknya kumpulkan tinja sejakarta kirim ke rumah si itu kirim di depan rumah saja 10 truk gitu simpan di rumahnya dia biar dia mikir kalau ada yang tanya ini apa-apa tinja disimpan disini kami sebagai masyarakat Jakarta ingin menyumbangkan tinja gitu terdik dong nah itu hebatnya pinjal glens saya itu begitu terus dari sampurna sampurna kami tidak bodoh tapi kami dibodohi oleh sistem betul betul itu dan itu sangat sistematis pembodohannya sangat sistematis dan sangat masif dan sudah dari dulu pembodohan itu ya samalah kayak cerita uang kolateral atau apa emang kolateral bisa diambil sama orang seenaknya gitu emang kolateral itu bisa diambil tanpa cap namanya saja coba pakai ini namanya saja sudah kolateral artinya surat berharga pasti yang nanda tangannya juga bukan maerot capnya juga bukan dari cap RT RW kecamatan ayo stop lah stop jangan-jangan ikut-ikutan yang begitu sudah banyak yang bangkrut rumah tangga hancur harta habis hanya ngejar-ngejar duit yang gak jelas jual sawah garap sawah nanti bisa dapat emas mau berapa banyak emas ya sawahnya gedein dulu garap yang betul lalu ada lagi dari Kang Nova makanya masih bodor eh masih bodor kalau masih ada yang percaya dukun ya bah benar pencerahan pesan bah buat yang masih jadi buta ya semugalah mereka tercerahkan dari Nefi Surabaya hadir dari Akang Aceh Awaisme hadir salam hormat untuk Bang Awai Bang Awai kapan bongkar-bongkar lagi ya Bang Awai ini lama amat ditungguin untuk ngebongkar masalah pemberengsekan itu Muhammad Azmi B. Ayub Anjing oh itu ke saya ya aduh maaf kalau tersinggung ya maaf semoga anda menjadi kelinci yang baik lalu ada Dadan Kusnandar haha anjir kalau Kang Dadan kayaknya ke saya bukan Kang Nandar mudah-mudahan bukan ke saya ya mudah-mudahan Kang Dadar sedang menghujat para dukun yang menipu bangsa kita yang bilang anjing tadi saya kasih ini ya saya kasih mana ya saya kasih cinta saja ya ya semoga sehat lah nggak nggak apa-apa boleh kalau menghujat saya juga boleh nggak apa-apa boleh oh ini nih Muhammad Azmi saya kasih cinta ya Kang Muhammad Azmi semoga Kang Azmi menjadi orang yang soleh orang ahli surga Kang Utun Pribados join Sampur-rasur Kang Utum lalu kita berapa hari di tempat gelap agar kelenjar pinial sempurna 3.500 km per detik tersebut makanan apa yang bagus untuk menunjang hal ini mbah makasih baik 350.000 km per detik kecepatan regenerasi sel ya itu akan terjadi pada hari ke-40 makanya ada 40 hari di dalam buha dan itu ya sama saja lagi nih orang kalau dimasukkan ke dalam tempat yang sangat gelap tidak tersentuh sinar sama sekali maka tubuhnya akan survive tumbuh dayanya itu betul-betul kekuatannya akan muncul dengan sendirinya tapi biasanya orang jadi takut kenapa karena pada hari biasanya pada hari ketiga sampai ketujuh pupil mata kita akan terbuka sangat lebar nanti kita akan banyak bisa melihat di dalam kegelapan seperti mata kucing nantinya lalu untuk itu ya tentu saja ada rahasianya makanan yang paling ini yang paling utama eh sorry maaf minum itu harus jelas minum harus bagus kemudian umbi-umbian atau sering disebut ngabuti sehingga terjadi detox dulu di badan kita detox lalu karena 80% tubuh manusia itu terdiri dari cairan dari air maka harus betul-betul lancar dulu semua peredaran darah sehingga sistem kelistrikan di tubuh atau kasukmaan ya atau sistem kejiwaan di dalam tubuh itu kembali sebagai orijinnya menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk bekerja kemudian sampo rasu nabah rampes lalu dari kalau orang tahu mau meninggal itu pakai pineal glen atau bukan begini ini sebetulnya bahasan untuk orang dewasa tapi awalnya tentu pineal awalnya pineal pineal sudah memberi sinyal coba lihat dari mulai bagian kaki itu dinginnya saja sudah lain dinginnya itu bukan dingin kayak orang kedinginan dinginnya itu agak sembab dingin apa ya namanya saya juga gak ngerti saya sudah berkali saya sudah puluhan kali pegang jenazah nanti dia naik 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 terus sehingga pada puncaknya terjadi pelontaran sang yang permana melewati proses 5-MeO-DMT hingga pelontaran DMT atau dimethyltryptamin terjadi pelontaran itu pada saat terjadi pelontaran itu atau sering disebut sang yang sorong kancana itu lepas barulah lepas boleh jadi orang yang meninggal itu tidak pernah tahu bahwa dirinya sudah meninggal tahu-tahu sudah lepas yang tidak enak itu kan proses menuju gerbang melewati untuk melewati gerbang kematiannya itu yang yang tidak enak itu misalnya sakit dulu selama seminggu sebulan setahun dua tahun sepuluh tahun ada kan yang seperti itu nah itu jalan menuju kematiannya ya seperti itu lalu nanti ketika akan ketika dia melewati gerbang kematian sudah tidak ada lagi rasa sakit seperti tadi yang ada dia hanya melihat sebuah cahaya yang luar biasa nah itulah yang disebut terjadi pelontaran sang hiyang permana lepas lepasnya dari mana dari sini keluarnya dari mulut lepas lepas kalau kemudian ada Kang Wayan adakah sebentar yang ngomong-ngomong ini udah mau udah mau buka puasa buka saum masa mau di ini kan atau ini kan gede pops bah di saat kita meditasi atau sama di kan kemungkinan ada rasa takut apalagi yang baru pertama kali takut diganggu makhluk dunia lain bagaimana cara mengatasi itu semua agar meditasi baik kan gede bahasan ini rencananya saya akan bahas besok besok sore mudah-mudahan tidak ada halangan besok sore nah ini tips dari saya sebelum pada menyiapkan buka saum bagaimana cara mengaktifkan pineal gland selain dari makanan minuman dan tubuh kita sendiri coba perhatikan pineal gland itu tepat ada di tengah ada di sini dari sini tembus gitu ya gitu lalu di tengah dan dari belakang tepat di tengah coba perhatikan tubuh manusia itu terbagi dua sempurna tatap mata saya ada kiri ada kanan hidung juga sama mulut juga lidah juga terbagi dua semua terbagi dua ke bawah lihat tumbuhan lihat binatang semua terbagi dua secara sempurna nah untuk menjaga kesehatan pineal cobalah tempelkan ini kenapa karena yang sebelah kiri kita adalah negatif yang sebelah kanan kita itu positif yang kiri itu dingin yang kanan itu panas ya pokoknya paling gampangnya kiri negatif kanan positif ketika disambungkan ditempelkan begini rasakan rasakan nah ini aktif jadi listrik negatif dengan listrik positif disatukan maka konslet konsletingnya bukan konsleting jelek ya bukan konsleting seperti hanya lampu pada saat negatif dan positif dinyalakan cetek itu kan nyambung lalu dia akan menyala nah demikian juga dengan diri kita jadi apabila kita sering melakukan seperti ini makanya jangan aneh kalau para leluhur kita digambarkan selalu dalam posisi seperti ini di dalam buha juga begitu posisinya masalah selama 40 hari menempelkan ini sehingga bagian kiri dengan bagian kanan dipertemukan di tengah pokoknya semua yang berada di tengah penting alat kelamin saja ada di tengah itu penting hidung penting semua disini ini bagian penting bukan berarti yang lain tidak penting tapi semua yang terpenting itu ada di bagian tengah saya kira segitu dulu kajian kita mengenai pinial memang pasti tidak akan memuaskan karena waktu sudah terbatas oleh suara itu toa nanti kita cukupkan untuk yang tidak menjalankan sahum silahkan merokok kembali silahkan dilanjutkan saja disini di wall ini saling mengisi saling memberi saling menerima saling bertanya tanya jawab diskusi disini lanjutkan saja walaupun ini nanti sudah ditutup yang melaksanakan ibadah sahum siapkan air bening ingat air bening minimum satu gelas air bening satu gelas setelah itu siapkan teh manis dan jangan lupa buah-buahan asli Indonesia bukan korma bukan karena korma juga sudah diproduksi di Amerika jangan mau dibohongi semua buah bagus karena mengandung vitamin C makan buah-buahan hasil dari bumi Indonesia minum dari air Indonesia dan bernafaslah dari udara Indonesia maka Anda akan menjadi bangsa Indonesia yang seutuhnya dijamin demikian akhir kata Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi semua sehat sejahtera dan tetap dalam keadaan bahagia Rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.